Bismillahirrahmanirrahim Hai Sob Fahri disini dan Sobat disana Meski jarak kita jauh Tapi kita masih bisa saling berbahagia Sebab sekalian Fahri Udah Bersama Monstera Afleh Leriana Ini yang Mature Form atau Mature Size Monstera Afleh Leriana ini Sempat salah identifikasi Atau salah nama Fahri pun juga pernah memposting Dengan nama Monstera Aguminata Padahal ini adalah Monstera Afleh Leriana Ini ketika sudah Mature Form atau Mature Size Seperti ini Dan ini masih bisa Besar lagi Sobat sekalian Ini pernah berbunga, nanti Fahri akan Tunjukkan bunganya Sepate atau sepadiknya Bunganya berbeda dengan Monstera Deliciosa Kenapa sih Kok pakai Af Yang artinya adalah Afis Nanti Fahri akan bahas Kemudian kita akan lihat Detailnya Ciri-ciri Ketika masih Juvenile Form Remaja Sampai dengan Mature Size seperti ini Dan Apa sih perbedaannya dengan Monstera Aguminata Dan Monstera Adansoni Sobat perlu tahu bahwa Monstera Aguminata itu Masih sangat jarang Dan Fahri belum pernah lihat Yang punya Atau posting Di Indonesia Biasanya orang luar yang posting Sobat penasaran tentang Monstera Af Lehleriana ini Mari kita lihat Detailnya Sobat The Donut Sebenarnya Salah nama Atau salah Identifikasi Itu merupakan hal yang wajar Sobat sekalian Seperti kasus Monstera Aflech Lehleriana ini Yang sempat Salah nama Monstera Aguminata Salah ID Atau salah identifikasi Ini juga Beberapa dialami oleh Tokoh Auit Yang sudah Besar ya Itu hal yang wajar Yang penting kita Selalu belajar Dan Mencari wawasan Dan berpikiran terbuka Sehingga Nanti Kita akan Ketemu dengan Kebenarannya Atau ID yang sesuai Sobat sekalian Fahri pun Pernah mempostingnya Di FU The Daunan Sebagai Monstera Aguminata Nah Fahri Memang maaf Atas kesalahan Yang telah Fahri buat Dan Karena Sudah banyak Yang sold as Monstera Aguminata Atau terjual Sebagai Monstera Aguminata Kesalahan tersebut Bukan Unsur kesengajaan Jadi karena Fahri masih Terus belajar Jadi sempat Salah Fahri mengupload Dan terjual Sebagai Monstera Aguminata Jadi disini Fahri Konfirmasi Dan Klarifikasi Bahwa ini Adalah Monstera Afleh Leriana Suka sekalian Jadi sekali lagi Fahri mohon maaf Ini bukan Unsur kesengajaan Tapi bagus juga kok Nanti besarnya Seperti itu Nah mungkin Sobat The Daunan Yang pernah beli Di Fahri Yang satu daun Atau yang berapa daun Mungkin sekarang Sudah besar Sobat bisa sharing tuh Di kolom komentar Sudah sebesar apa Suka sekalian Fahri akan menjelaskan Monstera Afleh Leriana Ini ketika Masih Juvenil form Suka sekalian Nah ini yang masih Juvenil form Seperti ini Ketika daunnya banyak Akan seperti ini Nah apa perbedaan Dengan Monstera A Dan Sony Kalau sekilas Memang Serupa Tetapi Tidak sama Sobat sekalian Oke kita bahas Lebih detail Untuk Jendela Atau lubangnya ini Untuk Monstera A Dan Sony Itu sejak kecil Sudah terlihat Sangat besar Bentuk daunnya Itu lebih runcing Pada ujungnya Meskipun Untuk Leher Leriana Juga runcing ya Tapi Coba sobat perhatikan Untuk lubangnya Ini berbeda Kemudian Kerutan pada daun Pada Monstera A Leher Leriana ini Sangat terlihat Kerut-kerut Sedangkan Monstera A Dan Sony Itu lebih Rata Atau lebih Halus Sobat sekalian Kemudian Ketika sudah Mendekati Remaja Ini daunnya Lebih Berbentuk Lebih Lebar Nanti Akan lebih Lebar Dan tidak terlalu Runcing lagi Seperti Ini Ini masih sangat runcing Kemudian nanti Akan Seperti ini Fari juga Menyediakan Yang ukuran Satu daun Jika sobat sekalian Belum punya Monstera A Fla Leriana Dan dengan Budget yang terbatas Sobat bisa dapetin Di FOD daunan Untuk yang satu daun Ataupun yang Sudah banyak daun Seperti ini Dijamin harganya Terjangkau Ini perbedaan Dengan Monstera A Dan Sony Kalau sekilas Mirip ya Cuman Berbeda Jadi jangan sebut Pake janda bolong Nanti bingung sendiri Karena sebenarnya Artinya itu Bukan janda bolong Tetapi Rondo bolong Rondo bolong Itu artinya Daun pada Sobek Atau pada Berlubang Bukan Rondo Tetapi Ron Ron itu daun Do itu pada Bolong Berlubang Daun pada Berlubang Bukan Rondo ya Kalau Rondo Kalau digandeng Jadi janda Jadi bukan Rondo Tetapi Ron Do Bolong Kemudian nanti Akan semakin Remaja Monstera Afleh Leriana ini Daunnya akan semakin Melebar Kemudian Lubangnya akan semakin Menyempit Dan ini ada Tambahan lubang Di sebelah sini Sampai sekalian Nah seperti ini Jadi berbeda ya Dengan Monstera Adansoni Nah nanti akan Seperti ini Daunnya semakin Melebar Kemudian terlihat Sekali kerut-kerutannya Kerut-kerutannya ini Akan terlihat Sekali Dan warnanya Untuk Monstera Leriana itu Cenderung lebih gelap Ini Monstera Adansoni Sangat berbeda ya Bentuknya Tetap Meruncing Jadi Antara Pangkal daun Sampai ujung daun Itu Bentuknya ekstrim Kemudian Semakin besar Pada Monstera Adansoni Ini Monstera Adansoni Yang sudah Hampir Major size Lubangnya Semakin besar Lubangnya Semakin besar Dan daunnya Lebih panjang Lebih berbentuk Lansiolid Seperti pisau bedah Lubang-lubangnya Semakin ekstrim Sobat sekalian Berbeda ketika Lehleriana Semakin besar Itu justru Lubangnya akan Semakin kecil Semakin mengecil Lubangnya semakin sempit Dan akan semakin sempit Seperti Monstera Lehleriana Dan bagaimana dengan Monstera Acuminata Monstera Acuminata itu Masih sangat jarang Yang punya Dan Fahri Belum pernah lihat Mostingan di Indonesia Ini dari Mostingan Dari luar Monstera Acuminata Ketika masih Juvenil Form Itu daunnya Belum memiliki Jendela Atau belum berlubang Kemudian Daunnya lebih Mengkilap Lebih glossy Kemudian ketika besar Seperti ini Untuk Monstera Acuminata Ini masih sangat jarang Jadi Fahri harap Dengan video ini Coba tidak salah lagi Antara Monstera Aflehleriana Dengan Monstera Acuminata Fahri Sempat Mengabadikan foto Monstera Aflehleriana ini Ketika berbunga Seperti ini Sobat sekalian Nah Bunganya seperti ini Untuk Inforescence Atau bunganya Seperti ini Sobat sekalian Monstera Leheriana Itu hampir Kalau sekilas Hampir sama dengan Bunga Dari Monstera Deliciosa Cuma Sobat perhatikan Ada semacam Lengkukan Pada bagian tepi Dari Inforescence Atau Seludang bunganya Ini juga ada Foto Perbandingan Bunga Stanleana Leheriana Dan Aggregia Kemudian Pada Spadixnya Ini ada Perbandingan Dengan Monstera Leheriana Monstera A dan Sony SSP Laniata Monstera Aggregia Dan Monstera SP Aflehleriana Ini yang paling Kanan ya Seperti ini Untuk Spadixnya Beda-beda Video sebelumnya Fahri Pernah Mengupload Cara Mengkonsumsi Buah dari Monstera Deliciosa Nah Bunga dari Monstera Atau buah dari Monstera Aflehleriana Ini Gak bisa Dikonsumsi Sumpah sekalian Sumpah sekalian Ketika Monstera Leheriana Sudah Mature Form Itu jarak Tiap Ruasnya Atau Stennya Itu Semakin Pendek Dan Semakin Besar Susunan Daunya Semakin Rapat Ya Sumpah sekalian Semakin Rapat Tersusun Sangat Rapi Dan Tangkai Daunya Ini Sangat Kokoh Atau Petiulit Ini Sangat Kokoh Dan Biasanya Bunga Muncul Di Sebelah Sini Berbeda Ketika Masih Remaja Seperti Ini Jarak Tiap Ruasnya Masih Sangat Panjang Jarak Tiap Antara Satu Daun Dengan Daun Lain Atau Tiap Ruas Ini Sangat Panjang Masih Sangat Panjang Ketika Sudah Seperti Ini Sangat Pendek Jadi Tanpa Turus Pun Kalau Yang Sudah Mature Form Ini Dia Akan Kokoh Tanpa Dibantu Oleh Turus Dia Akan Kokoh Nah Nanti Memanjangnya Itu Akan Sangat Lambat Berbeda Ketika Masih Juvenil Form Itu Kita Perlu Memberikan Turus Seperti Ini Perlu Ditambah Turus Supaya Nanti Daunnya Cepat Besar Ini Jarak Tiap Ruas Itu Panjang Panjang Nah Nanti Akan Semakin Ke Atas Semakin Pendek Dan Daunnya Ini Akan Semakin Semakin Sempit Sekilas Memang Sangat Mirip Dengan Monstera Adansoni Dengan Monstera Acuminata Dengan Monstera Sangat Mirip Dengan Monstera Esqueleto Juga Cepat Nanti Nanti Ada Perbedaan Monstera Adansoni Yang Giant Form Yang Bisa Besar Ini Masih Bisa Besar Lagi Jadi Semakin Besar Untuk Monstera Adansoni Itu Lubang Semakin Ekstrim Tapi Kalau Untuk Monstera Leriana Lubang Semakin Sempit Dan Semakin Sedikit Kemudian Apa Arti Dari AF Kenapa Pakai AF Jadi Sobat Sekalian AF Itu AF Artinya Digunakan Untuk Nama Ilmiah Spesies Tanaman Yang Masih Belum Pasti Bahwa Itu Tanaman Tersebut Misalnya Ini AF Leriana Kenapa Enggak Leriana Aja Jadi Ini Sangat Mirip Dengan Monstera Leriana Bisa Jadi Varian Dari Leriana Jadi Masih Diberi AF Masih Diteliti Lebih Lanjut AF Ini Digunakan Untuk Tanaman Spesies Yang Berbeda Tetapi Dengan Genus Yang Sama Dan Memiliki Sifat Yang Hampir Sama Jadi Ini Masih Menggunakan AF 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 Jadi Kemungkinan Nanti Video ini Akan Vari Update Lagi Kita Lihat Perkembangannya Karena Ini Masih Dikaji Lagi Untuk AF Lehleriana Apakah Ini Lehleriana Atau Varian Lehleriana Atau Bahkan Mungkin Spesies Jengis Lain Tapi Sangat Mirip Dengan Monstera Lehleriana Jadi Masih AF Ini Ini Nanti Fahri Akan Update Lagi Ketika Sudah Ada Sudah Jurnal Ilmiah Terbaru Ya Coba Sekalian Dari Mana Monstera AF Lehleriana Ini Berasal Itu Dari Amerika Tropis Terutama Dari Amazon Brazil Peru Dan Juga Kolombia Asal Dari Monstera AF Lehleriana Kemarin Sempat Ada Yang Protes Di Kolom Komentar Mas Fahri Ngarang Jadi Di Hutan Kalimantan Itu Banyak Yang Seperti Itu Silahkan Buktikan Kalau Memang Ada Di Hutan Kalimantan Jadi Untuk Monstera Itu Memang Berasal Dari Amerika Tropis Monstera Dan Juga Filodidron Jadi Bukan Berasal Dari Asia Dan Dari Indonesia Mungkin Kalau Yang Ngeyel Seperti Itu Merasa Paling Benar Sendiri Ya Seperti ketika sudah pesan, bagi sobat yang belum punya bisa dapetin di FO, di daunan yang besar ini belum valid jual yang valid jual yang satu daun ada, yang segini ada, yang lebih kecil ada, yang agak lebih besar lagi ada mungkin selama ini sobat hanya tahu beberapa sobat sekalian mungkin baru tahu bahwa monster itu jenisnya mungkin hanya genisiosa, borsigiana, monstera vargata, ternyata monstera itu genus yang memiliki juga banyak spesies ada monstera afleheriana, monstera leheriana, acuminata, pinati partita, kemudian ada monstera agregia, kemudian ada monstera adansomi SSP laniata ternyata banyak sekali untuk, kemudian juga ada monstera peru atau karstenianum jadi Fahri akan bahas satu-satu insya Allah, itu tadi, perbedaan antara monstera leheriana dan monstera aguminata serta monstera adansomi, harap dengan video ini sobat tidak bingung lagi membedakan ketiganya dan tidak salah ID lagi jadi Fahri pun sempat salah ID dan mengupload ini sebagai monstera aguminata ternyata ini bukan monstera aguminata tapi monstera afleheriana ini sangat bagus untuk menambah kolet sobat sekalian yang mungkin baru punya monstera denisiusa atau monstera denisiusa varian missidiana kurang lengkap rasanya kalau belum punya monstera afleheriana itu begitu sobat sekalian, jadi bagus banget ya ketika sudah ngejel form itu jarak tiap ruas atau stemnya itu sangat pendek dan lubang atau jendela pada daunnya itu semakin menyempit dan dengan video ini Fahri harap sobat sekalian sekarang paham ya antara monstera afleherneriana kemudian monstera adansomi dan monstera aguminata itu ternyata kalau kita perhatikan detail itu sangat berbeda dari juvenile form, remaja, sampai dengan major sex dan semoga video ini bermanfaat jangan lupa ikuti terus channel Fahri Orkid karena Fahri akan masih banyak sekali yang akan Fahri bahas jenis turisme saya, rafilodendron, arase, anggrek juga sampai jumpa di video selanjutnya yuk